Intro Pemisah kita dengarkan ceritanya Mutia Hafiz waktu di Irak di cerita-cerita ramadhan karena setiap cerita Berkesan di hari-hari Jadi ya Mutia ya waktu kejadian yang di Irak itu ya waktu kamu kemudian dinyatakan hilang nih gak bisa dihubungin kan langsung tuh ya keluarga dikasih lihat terus ibunya Mutia sempet di wawancara sampai nangis-nangis Kamu sendiri sempet nangis-nangis gak disana? Kita disana gak tau disini heboh Jadi waktu itu ya di Sandra ya diculik ketika ini bu jalan sedang dalam perjalanan dari Jordan saat masuk ke Bagdad itu kurang lebih 10 jam Pakai efek nakutin dong Mut misalkan di Sandra itu kayaknya di Sandra ya Mut Kayaknya gampang banget itu kesannya Karena semua orang pengen di Sandra jadinya Jangan pegang dong wajahnya Jadi jalanannya itu memang terkenal Jadi jalanan dari Jordania ke Bagdad itu jalanan yang sangat rawan Cuma waktu itu karena jadi wartawan tidak ada pilihan lain kalau naik pesawat kata yang lebih bahaya bisa di door dari bawah gitu Jadi pilihannya ya sudah lah walaupun 10 jam kita lalui gitu untuk masuk kembali ke Bagdad Sudah masuk kedua kalinya itu Nah ketika di tengah jalan berhenti untuk isi bensin disitulah kemudian disergap oleh orang-orang bersenjata begitu ya Gimana maksudnya langsung ditodong gitu Masuk ke mobil Itu sudah masuk wilayah Irak Sudah masuk wilayah Irak Tepatnya daerah yang dikuasai oleh yang disebut segitiga suni itu Ustadz Ramadi Jadi dekat-dekat Faluja gitu ya Dia bahasanya kan Ramadi Arab lah Kan gak ngerti kan Gak ngerti tapi dia bilang paspor, paspor gitu Jadi kita tahu dia mau Saya bingung kok kenapa orang tanya paspor di tengah-tengah pom bensin gitu ya Waktu itu belum melihat senjata Terus pas sudah masuk ke mobil baru Mereka ikut masuk dan bawa senjata lara sepanjang Duduk di belakang saya terus senjatanya diarahin ke saya gitu Kamu takut takut gak? Takut kayak kaki udah gak di tanah Gak nginjak Iya kayak ngambang gitu Terus udah gitu ya Udah gak kepikir ya ibu-ibu Karena waktu itu di Irak itu lebih banyak Apa ya Orang saling bunuh kan karena memang stress Setelah invasi Amerika gitu Jadi memang keadaannya sangat Sangat Aduh Riot gitu loh mbak Jadi kita tidak tahu orang ini mau apa gitu Waktu itu kita berpikir terburuk Yang terburuk mbak Lula Jadi betul-betul terpikir ya Dibunuh Dia gak akan Ya langsung doa-doa lah Langsung pasrah Apa sih ini lagi ngomong? Saya mau dong di Sandra Mambu Mutia Jadi barulah di pinggir jalan itu pun Tadi saya juga lupa cerita Karena lupa bahwa ibu-ibu Iya ya Mungkin belum tahu kondisinya Jadi di sana itu ketika kita di Sandra Memang sebelum di Sandra pun jalanan sepanjang 10 jam itu Di situ tank-tank militer semua Jadi kita jalan mobil di sebelah itu Jadi suasananya ini memang sudah suasana perang Iya di atas memang sedang perang Waktu itu 2003 kan Amerika masuk ya Dengan sekutunya Kemudian sampai saya waktu itu di Sandra 2005 udah lama ya Tapi di 2005 itu masih sangat apa ya Akibat dari invasi itu masih terasa dan Amerika juga belum meninggalkan sama sekali Dan waktu itu masih rame bukan hanya Amerika Semua sekutub Inggris, Perancis semua masih di sana Nah itu pelakukannya gimana? Saya nggak Karena saya mungkin karena saya lolos ya Jadi saya menganggap relatif Lebih baik, jauh lebih baik Waktu di Sandra juga kalau ibu-ibu ingat Gambarnya kan saya berdiri ya Bu ya Iya Kalau Sandra lain tuh Mbak Lula Karena sebelumnya saya siaran Siaran teman-teman wartawan negara lain yang di Sandra gitu Nah mereka itu gambarnya itu Dibuat menjongkok gitu ya di bawah senjatanya Ya sama juga ke leher Tapi Sandra nya itu jongkok Berlutut gitu Nah saya ketika mereka mengambil gambar Dan ini mereka yang minta Khusus untuk dokumentasi mereka Supaya kami dishooting ketika setelah selesai di Sandra gitu Ketika kita diminta berdiri Kita sudah, saya sudah agak lebih tenang gitu Kok ini lumayan baik jadi perlakuannya Karena biasanya itu Wah didorong apa ya Memang waktu penculikannya juga sih agak keras Karena mereka kan mungkin belum tahu Bu ya Kita dari Indonesia, kita negara muslim Oh itu berubah Jadi kalau misalnya tahu dari Indonesia Jadinya perlakuannya agak berubah Ya tentu sangat beda Kalau saya orang atau wartawan Amerika Atau Inggris Sempat nggak sih bisa sholat begitu Kan Sandra nya juga orang Islam dong mestinya Agak sulit ya Kalau dengan keterbatasan air dan lain-lain gitu ya Tapi ya kita kadang-kadang ada sih sekali Yang saya ingat sama-sama gitu Dikasih gitu kesempatan Oh dikasih, dikasih Hanya mereka mungkin waktu itu Karena memang yang menangkap ini Yang betul-betul militan Dan perang itu sudah di atas ketika Dibawa ke gua Ibu saya setelah dari mobil itu Dibawa ke gua di atas gurun pasir Jadi guanya itu di atas pasir Dan ternyata gurun pasir itu bisa dingin Mbak Lula mungkin tahu ya Tapi ya ternyata kalau musim dingin Dingin juga Jadi tidurnya di atas pasir Di atas itu juga tetap Pesawat-pesawat militer gitu ya Jadi mereka karena terus berjaga Betul nggak tuh Ustaz? Jadi kalau ada perang katanya ya Diutamakan itu tidak Tidak harus Sholat atau bagaimana Tapi saya tidak sering melihat mereka sholat Mungkin di luar yang saya lihat ya Tapi prinsipnya Tapi bagus artinya bahwa Ketika orang itu dalam kerja tersejakan Namanya mutor Allah berfirman di dalam surat Anamal ayat 62 Orang itu kalau mutor Maka kembalinya satu saja Yaitu kepada Allah Nah dulu ada kejadian Namanya Abu Moghlaq Ketika dia terjepit Mau dibunuh mau apa Ternyata dengan dia sholat Dengan dia berdoa kepada Allah Dia sholat selesai Ternyata pembunuhnya itu Yang mau membunuh itu Itu sudah kena tombak dua tempat disini Riwayat ngatakan Itu ceritanya agak panjang Tapi singkatnya adalah Orang ini mau dirampok Tapi karena dirampok Tidak ada jalan lain Yaudah saya kembalikan kepada Allah Dia sholat Ternyata ada dua anak panah Ada dua tafsir disitu Yang satu dua anak panah Itu menembus dua dada Kenapa? Karena ketika dia sholat Itu ruko Itu tidak mengenai dia Tapi mengenai dia Mengenai perampoknya Di beganya tadi Dan ketika dia sujud Kena lagi Karena dia nunduk Riwayat lain ngatakan Ada orang yang latihan perang disana Jadi latihan memanah Sebetulnya Melenceng sebetulnya Melenceng Tapi siapa yang mengarahkan Kedadanya Muzo itu Karena Allah saja Makanya Apapun kembalikan pada Allah Iya kanak butuh Iya kanak butuh Tapi sering sekarang Iya kanak butuh Waduh kun nasta'in Jadi kita kembalikan pada Allah Nyatanya Alhamdulillah Mutiah sekarang bisa disini Dan sayang kenalnya baru sekarang Tapi misalnya yang belum kita dapat dari Mutiah adalah Berubahkah Mutiah Sebelum kejadian Irak Sama sesudah kejadian Irak Sesaat lagi di cerita hati spesial Ramadan Karena setiap cerita Berkesan di hati Sama sesudah kejadian